Pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini terkait kondisi dari tersangka Setia Novanto dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, sudah ada rekan kami, Wan Aniska. Aniska, apakah sudah ada informasi terbaru dari RSCM? Ya, Stefani, hingga malam hari ini di Gedung Kencana Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat, belum ada kegiatan atau update terkini dari kondisi kesehatan kliennya, yaitu Setia Novanto, yang juga telah ditetapkan sebagai tahanan KPK. Memang tadi sempat pihak dari kuasa hukum, yaitu Frederick, menjelaskan bagaimana kondisi dari Setia Novanto di dalam ruangan perawatan, namun tidak dapat dipastikan untuk bagaimana kondisi dari hasil CT scan atau MRI dari pasiennya, yaitu Setia Novanto. Namun, pihak kuasa hukum menjelaskan bahwa Setia Novanto agak sulit untuk diajak berkomunikasi karena memang beliau masih tertidur, dan dari pihak kuasa hukum tidak bisa membangunkan Setia Novanto karena masih terus tertidur. Dan ini bukan terkait pihak kuasa hukum untuk memberikan kejelasan pasti bagaimana kondisi kesehatan, karena hingga saat ini pun tim medis belum memberikan penjelasan kepada publik. Memang di malam sebelumnya juga sudah dijelaskan bahwa kondisi kesehatan dari Setia Novanto bukan hanya diakibatkan oleh kecelakaan saja, tapi juga berbagai macam komplikasi penyakit yang sudah dialaminya, seperti darah tinggi dan juga gula darah. Dan tadi sempat pada sore hari ada pemandangan menarik, di mana ada beberapa karangan bunga yang dikirimkan oleh orang yang tidak dikenal, yang di mana isinya berisikan salah satunya dukungan kepada KPK untuk menguat kasus ini, dan salah satunya lagi mendukung untuk kesehatan oleh Setia Novanto. Namun, selang dari beberapa menit, papan kiriman atau papan karangan bunga tersebut dirusak oleh orang yang tidak dikenal. Dan segala cara pun akan dilakukan oleh para kuasa hukum dari Setia Novanto sendiri, yang direncanakan akan mengajukan pengadilan ini ke tingkat internasional. Dan memang sehingga saat ini juga dari pihak KPK telah berkoordinasi kepada Ikatan Dokter Indonesia dan pihak rumah sakit untuk mengetahui bagaimana perkembangan dari Setia Novanto yang tetap akan dinyatakan sebagai tahanan hingga 6 Desember mendatang. Kembali ke Anda studio. Baik, terima kasih Wan Aniska atas laporan Anda. Tentunya kita akan terus menunggu perkembangan terbaru dari RSCM Jakarta Pusat.